Intro Imam Malik Nama lengkapnya adalah Malik bin Anas bin Malik Abi Amir al-Asbahi al-Yamani Lahir pada tahun 93 Hijriah Ayah dan ibunya merupakan orang Arab asli yang berasal dari Yemen Keistimewaan Imam Malik sudah terlihat sejak janin Ia berada dalam kandungan ibunya selama 3 tahun Seolah menjadi pesan awal tentang sosoknya yang akan menjadi manusia istimewa Lain daripada lainnya Imam Malik lahir dan tumbuh di lingkungan ilmu Rumahnya penuh dengan kegiatan belajar mengajar ilmu hadis Telah akhtar serta fatwa-fatwa para sahabat Kakeknya Malik bin Amir adalah salah satu tokoh dan ulama tabi'in Ia pernah meriwayatkan hadis dari Umar bin Khotob Osman bin Affan Tolha bin Ubaidillah Dan umul mu'minin Aisyah r.a Imam Malik tumbuh dan besar di kota Madinah Kota tempat hijrah Nabi Muhammad s.a.w Negeri syariat dan tempat terpancarnya hidayah Islam Madinah adalah basis hukum Islam yang pertama Pusat pemerintahan Islam di masa Abu Bakar Umar dan Usman r.a Imam Malik lahir di masa khilafah Umawiyah Saat itu kota Madinah sudah banyak dihuni oleh para ulama Ia mengambil ilmu dari guru-guru di Madinah pada usia yang masih belia Ibarat minum, Imam Malik meneguk langsung dari mata airnya Imam Malik mendapatkan fatwa dari para sahabat Dari tabi'in dan tabi'i tabi'in Di antara mereka ada yang langsung bertemu dengan para sahabat Dan ada yang tidak Dari mereka Imam Malik mendapatkan fatwa-fatwa Abdullah bin Umar Dan umul mu'minin Aisyah r.a Ia juga mendapatkan fatwa-fatwa dari Ibnu al-Musayyib Dan fukuhak lain dari senior tabi'in Selain itu Imam Malik juga mempelajari fikih ra'i Dari Rabi'ah bin Abdul Rahman Atau yang sering disebut dengan Rabi'ah al-Ra'yi Imam Malik mengambil periwayatan dari Az-Zuhri Sebagaimana ia telah mengambilnya dari Ibnu Hurmus dan Nafi Ia pergi ke rumah Az-Zuhri Dan menanti-nanti waktu keluar sang tuan rumah Hal serupa ia lakukan di rumah Nafi Yang ada di wilayah Baki Ia pergi ke para guru tersebut Sembari menanti-nanti waktu senggang Tujuannya agar pengambilan ilmu dapat dilakukan Dalam suasana yang sepi dan tenang Tidak terganggu kegaduhan jamaah Imam Malik senantiasa memberikan penghormatan sempurna Terhadap hadis-hadis Rasulullah s.a.w. Tidaklah ia mempelajari hadis-hadis tersebut Melainkan dalam kondisi yang tenang dan kondusif Semua itu dimaksudkan sebagai bentuk pemulihaan Dan untuk menjaga keakuratannya Oleh sebab itu Ia tidak pernah mempelajari hadis-hadis tersebut Dalam keadaan berdiri Gelisah ataupun gangguan lainnya Hingga tidak ada sesuatu pun yang akan terlewat darinya Rasulullah s.a.w. bersabda Sungguh manusia akan menempuh perjalanan jauh untuk menutut ilmu Maka mereka tidak mendapati seorang alim pun Yang lebih berilmu dari seorang ulama Madinah Sufyan bin Uyaynah menafsirkan orang alim yang dimaksud hadis tersebut Adalah Imam Malik bin Anas Selama berada di kota Madinah Imam Malik tidak mau menaiki kendaraan atau hewan tunggangan Meskipun saat itu ia sudah lanjut usia dan kondisinya lemah Alasannya ia tidak mau menaiki kendaraan di kota Madinah Dimana jasad Rasulullah s.a.w. dikuburkan di dalamnya Kerendahan hati Imam Malik juga menonjol dalam potret lainnya Ia bertekad tidak akan mengeluarkan fatwa apapun Sampai ada 70 orang kaum muslimin yang bersaksi bahwa ia memang layak untuk berfatwa Meski demikian Imam Malik adalah sosok alim yang teguh menjaga kewibawaan ilmu Meski dihadapan penguasa Suatu hari Khalifah Harun al-Rashid memanggil Imam Malik ke istananya Sang Khalifah ingin belajar ilmu darinya Mengetahui tujuan Khalifah memanggilnya Imam Malik berpesan kepada utusan Khalifah Orang yang mencari ilmu itu harus mendatangi ilmu Bukan ilmu yang mendatanginya Khalifah Harun al-Rashid mengalah Ia bersedia datang ke rumah Imam Malik Namun ia meminta pertemuan privat Mengusungkan ruangan dari tamu dan murid-murid lain Menanggapi hal ini Imam Malik menjawab Jika ilmu itu dihalangi dari manusia secara umum Maka tidak ada kebaikan padanya untuk orang yang khusus Khalifah pun tunduk pada keputusan sang imam Saat hendak pamit pulang Khalifah memberikan hadiah 400 dinar kepadanya Namun ditolak Ketika Khalifah menanyakan alasan Imam Malik menolak hadiahnya Ia menjawab Saya bukan Nabi Selain masalah-masalah fikir Imam Malik juga memiliki pendapat dan fatwa seputar persoalan akidah Misalnya dalam hal keimanan Imam Malik berpendapat bahwa iman itu bukanlah hanya keyakinan atau ucapan semata Akan tetapi ia adalah keyakinan, ucapan, dan perbuatan Beliau berpendapat bahwa ketaatan merupakan keimanan Sehingga menegakkan sholat adalah bagian dari keimanan Jika keimanan itu berupa perkataan dan perbuatan Maka ia akan bertambah dengan amal perbuatan Oleh sebab itu menurut Imam Malik Keimanan seseorang bisa bertambah Imam Malik berpandangan bahwa iman itu bertambah dan berkurang Karena sesuatu yang bertambah itu pasti akan berkurang Akan tetapi ia mendapati bahwa ayat-ayat Al-Quran hanya menyebutkan penambahannya saja Dan berhenti dari membicarakan pengurangannya Imam Malik sangat membenci orang-orang Qadariyah Yang menyuruhkan bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri Beliau menghindari dialog dengan mereka Dan melarang untuk duduk bermajlis bersama mereka Ia mengatakan Tidaklah aku melihat seseorang dari kalangan Qadariyah Melainkan ia adalah seorang yang bodoh, sembrono, dan buruk Imam Malik melahirkan karya yang monumental Yaitu Kitab Al-Muwato Kitab itu dikategorikan sebagai tulisan pertama dalam permasalahan fikih dan hadis secara bersamaan Sejarah belum pernah mengenal sebuah catatan dalam masalah hadis dan fikih Serta dibaca oleh manusia hingga hari ini Yang lebih dahulu muncul daripada Kitab Al-Muwato Sebelumnya, orang-orang lebih banyak bersandar kepada hafalan Daripada bersandar kepada sebuah kitab Sementara dalam keilmuan, mereka lebih banyak bersandar kepada pendengaran dan penerimaan Dan bukan kepada tulisan atau catatan Periode Imam Malik merupakan zaman yang mengajakkan penulisan Karena kelompok-kelompok pengikut hawa nafsu Mulai membukukan pendapat-pendapat mereka Selain juga, semakin banyaknya kelompok-kelompok sesat Yang mengklaim hadis-hadis Keadaan seperti ini mengharuskan adanya pemisahan antara hadis-hadis yang sahih dan yang doib Dengan cara membukukannya Agar hal itu dapat menjadi pengetahuan bagi umat manusia Sehingga mereka tidak akan tersesat Sebelumnya, khalifah yang adil Umar bin Abdul Aziz juga pernah memintanya untuk melakukan penghimpunan tersebut Para ulama hadis juga menyebutkan Bahwa penghimpunan Al-Muwato Yang dilakukan oleh Imam Malik Didasarkan atas permintaan Abu Ja'far Al-Mansur Kitab Al-Muwato Belum bisa dituntaskan pada masa pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur Penulisannya baru bisa diselesaikan pada tahun 159 Hijriah Ada pula yang menyebut baru tuntas penulisannya di penghujung usia Imam Malik Sebuah maha karya penting dengan izin Allah Telah dirampungkan oleh Imam Malik Karyanya mendapatkan pengangkuan para ulama setelahnya Imam Asyafi'i berkata Tidak ada kitab sesudah kitabullah Yang lebih bermanfaat dari kitab Al-Muwato Adapun Imam Al-Bukhari berkata Sanat yang paling sahih adalah sanat malik Dari Nafi' dari Ibnu Umar Al-Qadi Abu Bakar Al-Arobi dalam syarah At-Tirmidhi berkata Al-Muwato merupakan dasar pertama dalam bidang hadis Sedangkan kitab Al-Bukhari adalah dasar kedua Di atas keduanya lah dibangun seluruh kitab hadis Seperti sahih muslim dan sunan At-Tirmidhi Sedemikian tinggi ilmu Imam Malik Ia tetap merasa belum pantas untuk berfatwa Ketika jatuh sakit menjelang ajal Ia menangis Sebabnya ia menyesal telah memberikan fatwa-fatwa agama Padahal dirinya merasa belum pantas untuk melakukan itu Di ujung hayatnya ia mengatakan Ingin dipukul dan dicambuk untuk setiap permasalahan yang ia telah fatwakan berdasarkan pendapatnya Alangkah baiknya aku Seandainya aku tidak berfatwa dengan pendapatku sendiri Demikian tangisnya Suatu hari Imam Asyafi'i diberitahu oleh bibinya Semalam bibinya bermimpi Ada orang yang berseru bahwa malam itu Akan ada penduduk bumi paling berilmu yang meninggal dunia Imam Asyafi'i menduga-duga Siapa kiranya orang berilmu tersebut Ternyata hari itu adalah hari wafatnya Imam Malik bin Anas Tutur Imam Asyafi'i Ibn Abi Uwas menceritakan Sebelum wafat Imam Malik sakit beberapa hari Di ujung nafasnya yang terakhir Imam Malik mengucapkan kalimat syahadat dan sebuah ayat Milik Allah lah segala urusan sebelum dan sesudahnya Quran Surat Ar-Rum ayat 4 Imam Malik wafat pada pagi hari tanggal 14 Rabiul Awal 179 Hijriah Pada masa kehilafan Harun Ar-Rashid Ia dikuburkan di Baki bersebelahan dengan Ibrahim putra nabi Beliau tutup usia 85 tahun Hingga hari ini Mathafi'i Imam Malik banyak dianut oleh kaum muslimin Di sebagian benua Afrika Seperti Mauritania, Algeria, dan Libya Serta sebagian negeri-negeri di Teluk Persia Al-Fatihah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton